Al-Fatihah 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 Al-Darsul Al-Khamisa Asyara Al-Darsul Al-Khamisa Asyara Pelajaran yang ke-15 Pelajaran yang ke-15 Al-Khamisa Asyara Qalal Mudarrisu berkata sang guru atau pengajar atau kalau disini di universitas dikatakan dosen berkata sang guru, berkata sang dosen atau pengajar ya yasiru, wahai yasir, innaka ghibta usbu'ayni kamilayni innaka ghibta usbu'ayni kamilayni sungguh engkau itu ghibta, engkau tidak hadir jadi loba atau loib itu tidak hadir atau absen jadi istilah absen itu artinya tidak hadir kalau hadir apa? present, presensi kalau absensi itu tidak hadir, kalau hadir presensi terkadang di masyarakat ada salah kaprah ya jadi yang benar kalau kehadiran, misalkan daftar kehadiran ya semestinya apa? ya daftar presensi, itu kehadiran kalau dikatakan daftar absensi, absen itu berarti tidak hadir jadi daftar absensi, berarti di situ yang tertulis yang tidak hadir ini jadi kembali ke sini ya, jadi loib dari fi'el roba ya rebu loibah atau kemudian isem fa'alnya loib jadi tidak hadir atau absen ini innaka ghibta, sungguh engkau itu sudah absen sudah tidak hadir usbu'aini kamilaini selama dua pekan ya, kamilain dua pekan yang sempurna dua pekan utuh sungguh engkau itu absen tidak hadir selama dua pekan utuh dua pekan apa? lengkap atau sempurna jadi empat belas hari jadi empat belas hari katakanlah ya sepekan tujuh hari berarti dua pekan empat belas hari jadi selama empat belas hari itu tidak hadir ini, usbu'aini kamilaini jadi dua pekan yang utuh, yang lengkap atau sempurna intagib ba'dahaba tuksaw intagib ba'dahaba tuksaw jika engkau absen sesudah ini jika engkau tidak hadir lagi sesudah ini ya, tuksaw engkau dikeluarkan kamu dikeluarkan ya, tuksaw kamu dikeluarkan karena sungguh kalau arti asalnya la'iyahah itu daftar atau tabel atau semacamnya tapi yang dimaksud disini maksudnya apa? daftar daftar peraturan atau tata tertib ya, semacam itu ya peraturan atau tata tertib ini maksud dari la'iyahah disini fa'innalla'iyahata tanussu karena sungguh peraturannya tata tertibnya itu tanussu menegaskan menyatakan ya, menaskan menyatakan 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 apa? bahwasannya barang siapa man yarib barang siapa yang absen barang siapa yang tidak hadir aksara min usbu'ayni lebih dari dua pekan aksara min usbu'ayni lebih banyak atau lebih dari dua pekan min usbu'ayni dua pekan ya ya, dilepas ikatannya kalau arti secara lapat ya dilepas ikatannya ya, maksudnya ya, dikeluarkan jadi sudah tidak terikat dengan apa, jamiah universitas ataupun lembaga pendidikan tersebut sudah tidak terikat dilepas ikatannya ya, dikeluarkan ini jadi peraturan yang ada itu menegaskan menyatakan bahwasannya siapa yang absen yang tidak hadir lebih dari dua pekan maka dia dikeluarkan diputus atau dilepas ikatannya ini ya, dikeluarkan saya tidak akan saya tidak akan absen lagi sesudah ini insyaallah saya tidak akan tidak hadir sesudah ini insyaallah ini ucapan yasir kemudian berapa banyak kamu merotin betapa banyak atau berapa banyak ya berapa kali engkau mengatakan padaku pada saya hal kata yang demikian ini betapa banyak atau berapa banyak engkau mengatakan ini padaku ini bukan pertanyaannya bukan menaikan berapa kali berapa jumlahnya bukan pertanyaan tetapi mengungkapkan apa ketakjuban atau disitu ada ganda seru ya artinya menunjukkan alangkah banyaknya ya jadi kam disitu bukan kam istighami ya tapi kam khobari ya insyaallah di lain waktu nanti akan dijelaskannya jadi bukan untuk bertanya tapi untuk menunjukkan khobar yang tadi ada unsur pakjub betapa banyak berapa banyak atau alangkah banyaknya yang mengatakan hal seperti ini kepadaku ini kala yasirun makuntu aghibu illa bi'uzrin makuntu aghibu illa bi'uzrin ini yasir berhilah makuntu aghibu tidaklah aku itu absen atau bolos illa bi'uzrin kecuali dengan udur ya aku tidak bolos kecuali dengan udur kecuali ada udurnya qalal mudarrisu mahma yakun al-udru mahma yakun il-udru falay yukbala ba'dal anah apapun alasannya apapun alasan yang ada maka tidak akan diperima sesudah ini ini karena kaitan dari mudarris mahma yakun il-udru falam yukbala ba'dal anah apapun alasannya maka tidak akan diterima sesudah ini ya berikutnya yudukhulu an-nu'amanu no'man masuk manja'a muta'akhiran falayyudukhul hatta yasta'bina manja'a muta'akhiran falayyudukhul hatta yasta'bina barang siapa yang datang terlambat falayyudukhul maka janganlah dia masuk hatta yasta'bina sampai meminta izin barang siapa yang terlambat maka jangan masuk sampai meminta izin ini al-nu'man al-nu'man berkata an-na asifun an-na asifun saya menyesal saya minta maaf atau asif menyesal an-na asifun saya menyesal ra'aituka mas'ulan ra'aituka mas'ulan saya melihat anda mas'ulan sibuk saya melihat anda dalam keadaan sibuk kemudian murakibu pengawas pengawas dalam camia atau madu'rasah tersebut murakib itu masuk dan mengucapkan salam disini bermakna mengucapkan salam memberi salam mengucapkan assalamualaikum pada kelas tersebut murakibu murakib berkata ha'um i'lanan muhimman ha'um i'lanan muhimman ha'um perhatikan atau lihatlah atau dengarkan atau perhatikan atau simaklah kira-kira seperti itu ha'um perhatikan i'lanan muhimman sebuah pengumuman i'lan atau i'lan i'lan itu dari bahasa orak i'lan jadi i'lan atau pengumuman muhimman yang penting perhatikan pengumuman penting ha'u ha'um ha'um satu kutai yibatin mufidatin hari khom satu kutai yibatin mufidatin ini lima kutai yibat kutai yibat buku kecil apa buku saku kalau disini dikatakan buku saku jadi buku yang kecil semacam buku saku menjadi kutai yib kutai yibin itu bentuk taswir dari kitab kitab buku kitab bentuk taswir menjadi kutai yibin buku yang kecil atau buku saku dan disini konteksnya apa merokap sambil menunjuk ya mungkin beliau memekang kelima buku tersebut kemudian menunjukkan pada para siswa tersebut hadihi khom satu kutai yibatin mufidatin ini adalah lima buku saku buku kecil atau buku saku mufidatin yang bermanfaat yang berfaedah tahwi risosan islamiyatan yang mengandung kisah-kisah islami tahwi mengandung memuat kisah-kisah islamiyatan islami jadi ini lima buku saku yang bermanfaat yang mengandung kisah-kisah islami barang siapa maka barang siapa yang membacanya membaca kelima buku saku tersebut wa yujib anil as'ilatil waridati fi akhiriha wa yujib dan menjawab anil as'ilati pertanyaan-pertanyaan alwaridati fi akhiriha yang ada di akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhirnya di akhir kelima kutai yib tersebut walahu jahizah maka dia memiliki memperoleh jahizah ini hadiah ini jahizah balasan atau upah atau hadiah ini disini hadiah ya jadi barang siapa yang membacanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhir buku tersebut maka dia mendapat hadiah maka barang siapa yang ingin untuk berserikat untuk bergabung dalam perlombaan ini perlombaan falyusajil ismahu maka hendaknya dia mencatatkan namanya ini falyusajil mencatatkan ismahu namanya indi pada saya ibarahimu ibarahim berkata ya syekhu wahai syekh maksudnya wahai pak memanggil murakib tersebut wahai pak la najib atau wahai tuan la najiduka fi maktabika fi kasirin minal ahyani la najiduka fi maktabika fi kasirin minal ahyani ya kami tidak mendapati anda kami tidak menemukan anda fi maktabika di kantor anda fi kasirin minal ahyani pada kebanyakan waktu ya jadi pada kebanyakan waktu di hampir apa di kebanyakan waktu di banyak waktu kami tidak menemukan anda di kantor anda ini ini ucapan ibrahim kualal murakib murakib berkata in in lam tajidu ni fi maktabi fasa tajidu nani fi maktabil mudiri jika kalian tidak menemukan saya di kantor saya maka kalian akan menemukan saya di kantor mudiri kantor kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan tersebut wahai syekh yang mulia menyapa atau memanggil mudaris wahai syekh yang mulia atau wahai apa disini memanggilnya bagaimana wahai guru atau dosen yang mulia inna abdullahi fi maktabi sungguh sesungguhnya abdullahi ada di kantor saya ya fi maktabi di kantor saya ini a'tazara ka ilaika fahal tasmahu lahu bidduhuli ini a'tazara ilaika fahal tasmahu lahu bidduhuli jika dia meminta udhur kepada anda memohon izin atau meminta udhur pada anda fahal tasmahu lahu bidduhuli maka apakah anda memperkenankan padanya untuk masuk masuk kelasnya mudaris ini kalau mudaris berkata penjawab ma'am iya artinya apa ya mudaris mengizinkan seandainya siapa tadi abdullahi meminta idin meminta udhur untuk masuk kelas tersebut ya mungkin dia terlambat atau bagaimana ya berikutnya iskan limul murakidu wa yahruju murakid mengucapkan salam dan keluar jadi keperluannya sudah seloka beliau mengucapkan salam untuk perpisahan untuk keluar akan keluar dari kelas wa yahruju dan keluar keluar dari kelas ya ahmadu ini ini ucapan mudaris sang guru atau sang dosen ya ahmadu wahai ahmad iqara il'a yata waridata fidarsi yata ra'idul ayat waridata fidarsi kacalah ayat yang ada dalam darat ini kala ahmadu ahmad berkata ya atau dia mengucapkan ayat tersebut yang diperintahkan oleh mudaris tadi ba'dal isti'adati wal basmalati sesudah isti'adah meminta berlunungan kepada Allah mengucapkan membaca bismillahirrahmanirrahim ayatnya ya ayuhalladhina amanu intang surullaha yang surkum waitab bid akad damakum itu surah muhammad ayat yang ketujuh baik ya ayuhalladhina amanu wahai orang-orang yang beriman intang surullaha yang surkum jika kalian menolong Allah intang surullaha jika kalian menolong Allah yang surkum dia akan menolong kalian dia yaitu Allah akan menolong kalian pasti menolong kalian wa yusab bid akad damakum dan Allah dia atau Allah meng mengukahkan menguatkan yusab bid mengukahkan atau menguatkan akad damakum kaki kaki kalian ini wahai orang-orang yang beriman jika kalian menolong Allah maka dia Allah pasti akan menolong kalian dan mengukahkan kaki kaki kalian Ibrahim berkata atau disini bertanya dimadha jizimatil af'alil waridatu fi hadih al-ayati ya fadilata shaykh limadha jizimatil af'alil waridatu fi hadih al-ayati ya fadilata shaykh kenapa jizimat dijazimkan dijazimkan jazim salah satu jenis ikrob jazim kenapa fi'el-fi'el yang ada dalam ayat ini dijazimkan ya fadilata shaykh wahai shaykh yang mulia al-al-mudarrisu berkata mudarris ya menjawab pertanyaan ibarahim tadi sebelumnya ya jadi perhatikan dari ayat tadi fi'el-fi'el yang ada dalam ayat tersebut dijazimkan mana saja fi'elnya tansuru ya mencidzum tanda jazimnya menghilangkan huruf akhir menghilangkan huruf nun di akhir jadi asalnya tansuru na kemudian dijazimkan dengan menghilangkan nun yang akhir menjadi tansuru kemudian fi'el yang dijazimkan fi'el yang mencidzum yang lainnya dalam ayat ini yansur dan yisabbit ya ada dua lagi yaitu yansur dan yisabbit ini dua fi'el mencidzum tanda jazimnya masing-masing dengan sukun yansur kemudian yisabbit ini ya jadi fi'el-fi'el yang ada dalam ayat ini mencidzum tansuru yansur dan yisabbit kenapa? apa sebabnya fi'el-fi'el itu mencidzum tadi ya ditanyakan oleh ibrahim mungkin disini dijilapkan oleh mudari in ada tu syartin dalam ayat tersebut tadi ya sebelum kalimat atau sebelum fi'el-fi'el tersebut ada apa? in ya ayuhallabina amanu in tansurullah ada in in tansuru ini dijelaskan in ada tu syartin jadi ini adalah ada tu syart alat untuk syarat ada itu artinya alat ada tu syartin jadi alat untuk syarat atau kata untuk syarat gitu ya kemudian yang mencidzimu fi'el-fi'el ini yang mencidzimkan dua fi'el jadi ada tu syarat yang mencidzimkan dua fi'el-fi'el tajik zimu fi'el ini mencidzimkan dua fi'el nahu contoh in tajik tahid tanjah in tajik tahid tanjah jika kamu rajin kamu berhasil tajik tahid kamu rajin tanjah kamu berhasil tajik tahid fi'el yang pertama yang dijelaskan oleh in artinya yang menyebabkan jazimnya fi'el tersebut adalah in kemudian tanjah fi'el yang kedua yang dijelaskan oleh in jadi disitu in menjelaskan dua fi'el yang pertama tajik tahid yang kedua adalah tanjah ya contoh berikutnya in tadhat ilas suqi tadhat ma'aka in tadhat ilas suqi jika kamu pergi ke pasar tadhat ma'aka aku pergi bersamamu in kundang sesudahnya ada dua fi'el yang menjelaskan yang dijelaskan oleh in tersebut yang pertama tadhat jelaskan menjelaskan tandanya sukun yang kedua tadhat menjelaskan tandanya sukun jadi in tadi tadi ada disyarat alat atau kata untuk syarat tadhuzimu fi'el ini menjelaskan dua fi'el ya yang pertama fi'el yang pertama yang dijelaskan oleh in itu yusamma dinamakan dengan fi'el syarat yang pertama fi'el yang pertama tadi dinamakan dengan fi'el syarat dari contoh tadi pada tajit tahit dan tadhat pada contoh yang sebelumnya tadi ya tajit tahit itu fi'el yang pertama kemudian tadhat itu juga fi'el yang pertama nah ini dinamakan disebut dengan fi'el syarat wal-ta'khoru jawab syarat dan yang lain fi'el yang lain maksudnya fi'el yang kedua itu dinamakan disebut dengan jawab syarat jawab syarat jawab syarat dari contoh tadi fi'el yang kedua tanjad dan tadhat ini pada masing-masing contoh tadi ya itu berarti disebut sebagai jawab syarat ini ya jadi perhatikan makna atau maksud dari syarat sesuai contoh tadi ya intajit tahit tanjah jika kamu rajin kamu berhasil itu syarat ada syaratnya kemudian intadhat adhat jika kamu pergi saya pergi ini ya ini yang dimaksud syarat seperti itu ada syaratnya kemudian ada jawab syarat tersebut ya berikutnya pada ayat yang mulia tersebut dari penjelasan tadi kemudian kembalikan pada ayat yang dibaca tadi jadi lafad atau fi'el syaratnya pada ayat tersebut fi'el syaratnya adalah tansuru intansuru intansurullaha disitu tansuru itu sebagai fi'el syarat kemudian jawabnya jawab syarat yansur itu yansur itu jawab syarat kemudian tadi ada yisabbit apa wal fi'el yisabbit maktufun ala yansur adapun fi'el yisabbit itu maktuf pada yansur diatafkan pada yansur jadi yisabbit itu maktuf diatafkan jadi disamakan dengan yansur ini yang pokok tadi fi'el syaratnya tansuru kemudian jawab syaratnya yansur ini saya berharap kalian faham ya atas tabiu antaf kur'a berikutnya atas tabiu antaf kur'a yatan ukra tahwi in ya yansur apakah kau mampu untuk menyebutkan ayat yang lain yang mengandung in wahai yansur yansur berkata na'am bi'aunillahi ya dengan pertolongan Allah Allah menyatakan mengatakan wa'in ta'udu na'udu wa'in ta'udu na'udu dan jika kalian kembali na'udu kami kembali disuruh al-anfal ayat yang ke-19 ta'udu fi'el syarat fi'el yang pertama yang dijazamkan oleh in tanda jazamnya menghilangkan huruf nun kemudian na'ud fi'el yang kedua atau jawab syarat ya jazamnya dengan sukun khalal muda risu berkata sang guru eh tanta ya bagus kau bagus kamu ayyumkinuka antafkura ayatan uh ayyumkinuka antafkura ayatan uhra ya nu'manu apakah bisa engkau menyebutkan ayat yang lain wahai nu'man qalan nu'manu an-nu'man berkata na'am fi'aulillahi ya dengan persalangan Allah qala ta'ala Allah ta'ala mengatakan wa'illa ta'ukhfir li wa tarhamni akum minal khasirin wa'illa ta'ukhfir li wa tarhamni akum minal khasirin dan jika engkau tidak mengampuniku dan tidak merahmatiku menyayangiku akum minal khasirin maka aku menjadi termasuk dari orang-orang yang merugi surahul ayat yang ke-47 ya fi'el yang pertama atau fi'el syarat pada ayat ini ta'ukhfir kemudian tarham itu diatapkan pada ta'ukhfir jadi masih termasuk fi'el syaratnya dia diatapkan pada ta'ukhfir kemudian jawab syaratnya pada fi'el akun akun itu jawab syaratnya ini jadi perhatikan ya untuk menentukan mana fi'el syarat mana jawab syarat juga perhatikan dari makna konteksnya artinya tidak sekedar langsung fi'el yang kedua berarti jawab syarat disini fi'el yang kedua urutannya yang disebutkan tarham sudah ta'ukhfir ada tarham kemudian dikatakan tarham itu sebagai jawab syarat tidak demikian kenapa karena dari konteksnya dari maknanya itu tidak menunjukkan itu sebagai jawab syarat tapi itu diatapkan tarham diatapkan pada takhfir dihubungkan disambungkan pada takhfir dengan waw takhfir li wa tarhamni jadi ini masih satu satu rangkaian masih termasuk fi'el syarat ada pun jawab syaratnya sesuai dengan makna ataupun konteksnya pada fi'el yang berikutnya itu pada lafad akun ini ini fi'el yang kedua yang dijajamkan oleh in tersebut yang menjadi jawab syarat jadi bukan sekedar petaknya yang kedua bukan tapi perhatikan dari makna yang terkandung dalam kalimat tersebut mana fi'el syarat mana jawab syarat dan tadi mungkin mana fi'el yang diatapkan pada fi'el syarat ataupun fi'el yang diatapkan pada jawab syarat ini perhatikan ya perhatikan ya nah disini dalam ayatnya dikatakan wa illa takhfir li mana innya mana ya di halaman berikutnya disebutkan qalal mudarisu mashallah mashallah ini mashallah ini muka untuk menunjukkan takjub ya mashallah apa langkah atau apa apapun yang Allah kehendaki ini illa huna asluha in huwa lana fiatu ini ya jadi dalam ayat tersebut illa takhfir li ya illa takhfir li seolah-olah yang nampak illa seperti apa ada istifna yang biasanya diartikan kecuali atau selain kecuali illa kecuali yang nampak seolah-olah itu tapi bukan dalam ayat ini illa itu bukan istifna bukan yang bermakna kecuali bukan kenapa disini dijelaskan illa huna jadi illa disini dalam ayat ini bukan pada ayat yang lain atau bukan pada kalimat yang lain nanti sesuai dengan konteksnya tapi dalam ayat ini illa asluha asalnya adalah in dan la nafiah ini jadi asalnya in in tadi apa ada tushar kemudian bersambung dengan la nafiah la yang menafikan mentidakkan ya illa takfirli jadi in ada tushar dan la nafiah mentidakkan jika engkau tidak mengampuniku ini nah disitu innya masih beramal atau berpengaruh pada tadi fi'el syarat dan jawab syarat ada pun la nafiah la nafiah itu tidak ada pengaruh pada kata-kata setelahnya jadi la tidak berpengaruh jadi yang berpengaruh tadi in sehingga fi'el tadi yang setelahnya majizum ini kemudian Ahmad berkata apakah disana ada kata-kata yang lain yang menjazamkan dua fi'el ya ustaz in harfun itu adalah harf dilihat dari jenisnya in itu harf huruf jadi bukan isem dan juga bukan fi'el in bukan isem bukan fi'el tapi dia harf atau huruf ya kemudian wahun dan disana ada 10 asma 10 isem yang menjazamkan dua fi'el jadi jadi ini terkait dengan syarat tadi terkait dengan ada syarat jadi ada syarat diantaranya adalah in dan disana masih ada ada syarat yang lain yang tadi disebutkan ada 10 isem ada 10 isem jadi dari ada syarat itu satu lafad termasuk huruf atau harf yakni in kemudian lafad-lafad yang lain yang termasuk ada syarat tadi itu merupakan atau termasuk jenis isem bukan harf bukan fi'el tapi isem jadi ada satu syarat ada yang berupa harf yaitu in dan ada yang berupa isem yang selain dari in ini aham muha yang paling penting diantara 10 tadi 10 isem yang menunjukkan syarat yakni man 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 yang bermakna syarat tentunya ya bukan man yang istifham ataupun yang lainnya tapi disini man yang menunjukkan makna syarat ingat syarat pasti nanti akan selalu disertai dengan jawab syarat nahmu contoh faman faman yakmal miskola darratin khairan yarahu disuruh azal zalah barang siapa yang beramal sebesar darrah berupa kebaikan yarahu dia akan melihatnya dia pasti melihatnya ini man disini ada termasuk ada syarat menjazimkan dua fi'el yang pertama yakmal jazim tandanya sukun fi'el yang kedua yaro yaro itu fi'el yang majizum tanda jazimnya menghilangkan huruf akhir yaitu huruf illah yang ada di akhir jadi apanya yaro ada alif yang akhir ya alif yang ditulis dalam bentuk ya yaro kemudian karena majizum dijazimkan oleh man tersebut maka huruf illah yang akhir dihilangkan sebagai tanda jazimnya yaro kemudian bersama dengan bom mirha yarohu berikutnya ada syarat ma yang kedua ma nahu contoh dan apapun yang engkau lakukan berupa kebaikan kebaikan apapun yang engkau lakukan yaro lahu misaya Allah mengetahuinya ma disini termasuk ada syarat menjazimkan dua fi'el yang pertama tak'alu jazim dengan menghilangkan nun kudanya yang kedua yaro jazim dengan sukun berikutnya mata contoh nahu mata tusafir tusafir kapan engkau pergi aku pergi mata disini termasuk adalus syarat menjazimkan dua fi'el yang pertama tusafir fi'el syarat yang kedua usafir jawab syarat yang ketiga yang berikutnya ayna nahu ayna ayna taskun askun ayna taskun askun dimanapun engkau tinggal aku tinggal ayna taskun dimanapun engkau tinggal askun aku tinggal tinggal menetap ya ini taskun fi'el yang pertama yang dijazimkan fi'el syarat dan askun fi'el yang kedua yang dijazimkan jawab syarat dan kebanyakan pada ayna ini disertai oleh mazaidah matambahan untuk tawqid untuk menguatkan untuk menegaskan nahu contoh ayna ma takunu yidrikum ma tu' ayna ma takunu yidrikum ma tu' dimanapun engkau berada dimana saja dimanapun jadi ada penegasan ada penguatan disitu ayna ma takunu dimanapun kamu berada yidrikum ma tu' misalnya ma kematian itu akan menemukanmu akan menemuinmu takunu fi'el syarat majizum dengan menghilangkan min yang akhir kemudian yidrik jawab syarat jazim dengan sukun yidrik ada syarat yang berikutnya ayun ayun penggunaannya selalu diikuti mubah ilai nahu cambah ayya mu' jamin najib fil maktabadi nashtarihi ayya mu' jamin najib fil maktabadi kamus manapun yang kita temukan di toko buku itu kamus manapun kamus apapun yang kita temukan yang kita dapati di toko buku ini nashtarihi kita beli itu ya najib disini syarat jazim dengan sukun dan nashtarih jawab syarat jazim dengan menghilangkan huruf asalnya nashtarih berikutnya mahma mahma nah nah contoh mahma takul nusad yuk kah mahma takul nusad dik kah apapun yang kau ucapkan apapun yang kau katakan nusad dik kah kami membenarkanmu ya mahma adat syarat dan takul fiil syarat yang pertama jazim dengan sukun dan nusad jik sahab syarat jazim dengan sukun itu ya beberapa isem yang termasuk ada pada waktu syarat berikutnya ifhamu hadad darsajayidan fahamilah oleh kalian pelajaran ini dengan baik fahman fahimah hadad darsah para siapa yang memahami pelajaran ini fakat fahimah durusan kafiratan maka sungguh dia telah memahami pelajaran yang banyak dia telah memahami banyak pelajaran li darsun iwafiyen hadal masa'ah saya ada darsun iwafiyen pelajaran tambahan hadal masa'ah pada sore ini fahman arada ayyastafida barang siapa yang ingin untuk mengambil faedah yastafida mengambil faedah mengikuti pelajaran tambahan tersebut fal yahbur maka hendaknya dia datang waman nam yahbur dan perang siapa yang tidak datang falaysa bimalumin maka dia tidak dicelah dia tidak dicelah ini ya siapa yang mau dapatkan faedah ya silahkan datang tetapi siapa yang tidak datang ya tidak dicelah tidak di apa tidak tercelah ya ini kala ahmadu kemudian ahmad berkata semua kami akan datang insyaallah saya akan datang pada jam 4 insyaallah ini khabah jadi yasir absen selama dua pekan yang kedua siapa siapa yang datang terlambat apa yang mudaris katakan kepadanya ja'ah an-nu'man ya ja'ah an-nu'manu muta'akhiran waqala lahul mudaris manja'ah muta'akhiran falayil'ukul hatta yastra'dina kemudian ucapan mudaris tadi manja'ah muta'akhiran falayil'ukul hatta yastra'dina kemudian satu lagi mudaris datang untuk pelajaran tambahan insyaallah insyaallah dia akan datang pada jam 4 insyaallah ini ini pelajaran yang kelima belas agak panjang dan insyaallah nanti ada beberapa yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya tentang apa yang disampaikan tadi insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang datang ini dulu alaikum minkum dan kekurangannya selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya wallahu a'lam subhanakallahu bihamdik ashkadu an-la inaha ila an-ba astag-surka wa atubu walhamdulillah selamat menikmati